Halo Mbak, selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Wung Ganteng Sakdunyo dan mohon maaf untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun karena konten ini akan kita naikkan ke channel Youtube saya bagaimana saya bisa membantu ya, makasih dulu ya Mas, sudah bisa menghubungi saya kembali saya mau cerita nih sedikit, nanti juga mau minta solusinya Mas boleh ya, saya kan dulu tahun 2003-2013 lah saya di sini, di Hongkong, dua majikan dua tahun, terus pindah lagi 8 tahun sama satu majikan gitu terus saya pulang Indo di Indo, sekitar 9 tahun lah terus saya mau calling visa lagi sama majikan yang aku ikuti 8 tahun yang lalu gitu loh Mas terus udah calling visa visa aku turun, kakekku meninggal akhirnya kan itu, misalnya kan putus sendiri ya Mas ya ya, sekalian itu terus di, aku kan prosesnya dari agensi ini sama majikan gitu terus itu agennya kan kasih alternatif gitu loh begini aja Mbak, saya carikan majikan lagi nanti langsung bisa masuk ke Hongkong gitu kan terus ya aku udah proses tanda tangan kontrak baru lagi yang aku ikuti sekarang ini aku di sini udah 6 bulan Mas 6 bulan, akhir bulan ini gitu loh ya, namanya juga ngikut orang kan juga gak gak enak ya Mas adaptasi banyak sekali lah ya, gak itu lah terus saya ini kan jaga dalam job saya jaga anak umur 12 tahun dua orang dewasa gitu cuman ternyata aku sampai di sini ada satu ekor anjing terus itu majikanya ada kayak janteng gitu lah Mas terus setiap kan otomatis dari pagi aku dari setar jam 5 sampai jam 12 malam itu ya gimana istirahatnya kurang lah gitu lah itu jantengnya kan punya keluarga gitu loh terus yang dikerjain sama satu rumah aku sudah nyonyak janda terus sama itu Bobo kan Bobo juga ikut di janteng itu kan ya janteng kecil lah aku pulang balik ke janteng itu kalau siap Mas ngantar apa padang ngantar itu apa panggangan apa gitu lah pokoknya saya kan kadang ya juga takut ya Mas kan ada pak di-pak di gitu kadang ya suruh bukain gerbangnya janteng itu jam 10 pagi itu itu Mas jadi aku takut sendiri lah terus yang jadi permasalahan saya tuh gimana kalau siang tuh kan saya ya cuma sendirian di rumah nah itu setiap malam pulang kerja kan Bobo itu pulangnya jam 11 kalau nyonya pulangnya di atas jam 12 lah tutup warung gitu kan sama saya cuma sama anaknya kalau pulang itu kan Bobo setiap hari kan marah-marah dia lah aku tahu deh Mas ya namanya orang kerja kan ya lah lah ya tapi sebab di-bandingin saya gini-gini-gini ya malu aja lah ya namanya juga itu lah terus akhir-akhir ini Bobonya terus kan bilangnya gak suka sama saya gitu kan ya gak apa-apa lah itu masih adaptasi nah yang terakhir itu Bobo kompen saya itu suruh telepon agen katanya aku tuh gak ngikut kamu makan gak ngikut kamu apa-apa kamu itu gak bisa kerja gitu kan aku diam saja yaudahlah gitu kan setiap malam tuh marah di situ minggu depannya akan libur kan setiap minggu aku libur dia itu mungkin cari gara-gara Mas gimana itu koperku koperku itu di di aku pulang libur itu barang-barangku di luar Mas barang-barangku itu di udaladilah gitu gitu terus aku kan terus aku tanya sama Nyonya Nyonya kenapa aku gak punya privasi gitu kan bener gak Mas kalau gitu aku kan itu sama Nyonya lah Nyonya bilang aku gak tahu gitu mungkin memang aku dengar tadi di tempat Paisan Bobo bilang Bobo krosek-krosek gitu loh mungkin dia ntar tak tanyain gitu terus itu Nyonya itu bilang itu ditanyain memang Bobo bilang dianya gak ngaku kalau udah-udah barangku kan ya masih ada aku salahnya itu aku gak fotoin Mas aku tuh kaget nangis gitu aja cuma aku telepon agen agennya cuma bilang sabarlah Mbak gitu terus aku takut ya Mas kan itu Bobo nya kan ya gimana gak begitu kap sama aku terus sebelum-sebelumnya memang ya itu kayak naruh uang sembarangan lah apa itu aku gak pernah nyentuh sama-sama kalau aku pun menyentuh aku tuh pakai tisu maksud aku gimana ya ketakutan sama juriku sendiri nanti ada kasus gitu kan aku dengerin konten-konten itu kan banyak yang dijebak gitu aku tuh waput Mas habis itu kan aku kan ya gitu hukum dengan sama agen agennya ya cuma kasih solusi sabar aja dulu nyonya pun juga bilangnya ya kamu mengertilah loyanka gitu lah oh saya kan gitu terus rencananya kan aku gak gimana ya minggu kemarin kemarin kan aku gak sengaja kan ya aku masih chattingan sama bosku yang dulu kan yang aku mau kembali itu kakekku meninggal itu nenekku mau pulang dari Inggris kan dia kakek meninggal neneknya kan ikut anaknya di Inggris habis itu dia mau balik ke Hongkong tuh kemarin aku sempat ketemu tuh dia bilang gini kamu mau gak kerja sama aku lagi ya gitu nanti cuma sama aku soalnya aku gak kerasan di Inggris gitu kan terus aku pikir-pikir gimana ya mas ya mungkin ini jalan keluarku gitu kan aku ketakutan setiap hari aku ketakutan loh mas tentu apa-apa itu aku takut pakai saudulah apa itu takutnya nanti dijebak gitu lah soalnya neneknya itu ya lumayan keras terus curigaan banget bawaannya habis itu yang aku mau tanyakan kan aku disini kan udah 6 bulan mas aku gak potong gaji dari PT dulu aku bayar agen seumpama aku kan kemarin hari Rabu kalau gak salah nyonyaku yang dulu kan telpon hari Minggu kita tanda tangan kontrak kamu ajukan surat klik sama majikan yang kamu sekarang itu gitu yang jadi pertanyaanku apakah data aku nanti dikunci sama itu PT PT sama agenku yang soalnya agenku yang ini aku gak kasih tau gitu loh mas terus kalau aku udah kan aku tanggal 25 kan gajian rencananya aku besok kan aku mau tanda tangan kontrak sama ngajukan ngajukan surat berkitu wanman rotis kalau aku tulis di tanggal 20 itu bisa gak mas makanya aku nulis mirimnya ke imigrasi tanggal 20 apakah harus tanggal 20 ya kadateng aku keluar gak usah nunggu aku gajian gitu mas itu yang jadi ngen-ngen saya terus aku kan pulang Hindu kan kemarin aku cek-cek di Facebook itu itu kok gak bisa turun visa mas yang yang beri tanpa alasan gitu mas itu yang jadi undek-undek saya gimana solusinya mas menurut sampean minum air putih dulu nafas yang agak panjang dulu biar tenang dulu iya mas dari dari ngomong aja udah sampe keliatannya kayak megap-megap jadi iya soalnya saya juga tegang nih mas makanya saya harus harus bisa membaca ketika sampe ngomong itu orang sudah kayak panik dan khawatir oke iya betul aku khawatir banget sekarang saya cuman ngomong-ngomong dulu satu hal yang di luar dari persoalan ini sampean yakin gak kalau rejeki itu sudah ada yang ngatur iya yakin mas yakin jadi kalau itu yakin jadi minta doang rasa takutnya itu dihilangkan sedikit demi sedikit iya kan karena iya 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 buktinya kan begitu sampean diperlakukan gak beres majikan lama sudah ready mau ambil sampean iya iya betul itu kan namanya cara kerja rejeki sampean pun gak bisa sampean gak bisa menduga sampean gak bisa berharap tapi begitu mendapatkan hal yang jelek hal yang bagus sudah ready rinio melakun kan kayak gitu ceritanya iya iya betul mas betul yang pertama adalah gak perlu khawatir satu kalau sampean nanti pertanyaan berikutnya adalah kan notice iya berarti artinya kalau sudah notice sudah sudah benar-benar apakah dikunci ya kan pertanyaannya itu tadi iya 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 apakah nanti tidak turun visa ini jadi gini sampean mau balik ke pt yang lama atau cari pt yang baru pertanyaannya itu maji kan punya agen sendiri soalnya agennya yang dulu aku pernah ikut dari awal itu oke kalau seperti itu kalau seperti itu sampean sudah tambah gak usah mikir iya tambah notice dan mulai iya kan karena oh iya dong kan sampean sudah diurusin sama majikan lama semua dia punya agensi agensi punya pt sendiri bagaimanapun pt pt majikan sampean akan mencari sampean gitu karena dia mau dapet duit dari majikan sampean bisa dipahami gak oh iya iya gitu ya mas iya iya jadi aku gak perlu khawatir nanti dataku dikunci akan kan pt antar pt itu pasti ada sesuatu yang dibicarakan selama sampean gak ada potongan itu tidak ada alasan untuk sampean dikunci-kunci dana bcd bisa dipahami gak oh iya bisa 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 iya gitu aku memang gak potongan mas itu aku bayarnya disini semuanya dulu oke majikan yang hendel iya 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 ganti saya ngomong sampean tadi 5 menit ngomong jadi 6 menit nanti kalau sampean ngomong terus aku dengerin tok aja gitu iya saya mau lagi bongkar rasa takut tadi ketakutan-ketakutan yang sampean pikirkan diri sampean sendiri rasa takut yang ini yang ono yang itu itu mau tak bongkar dulu dengan cara bahwa proses ini itu sudah kalau ditanggung sama majikan baru sampean duduk manis di rumah tenang syukur-syukur nah syukur-syukur ya kan agent yang baru yang punya majikan itu sampean datangi sebelum sampean pulang Indonesia ikut tambah enak lagi bisa dipahami enggak bisa-bisa soalnya besok besok aku kesana sebentar sebentar saya ngomong dulu ya jadi karena alurnya itu dari majikan ke agent sampean nah agent sampean pastinya akan menghubungi PT yang di Indonesia nah kalau sampean di Hongkongnya sudah nyamperin agentnya otomatis agentnya kan ya sudah kongkalikong sama PT yang di Indonesia tolong jadi sampean pulang itu tinggal duduk manis nunggu visa selesai oh gitu alhamdulillah kalau gitu ya enggak lah perkara gosip-gosip yang baru break yang barusan ditulis rame di sosial media itu aku belum bisa kasih jawaban karena aku belum menemukan alasan apa mereka menulis seperti itu ada pengumuman dari sosial media mana yang menyebabkan mereka menyebarkan sesuatu nah kebenarannya kita mesti cross-check dulu makanya saya enggak segera belum segera untuk berstatement karena saya enggak mau salah dalam berkata-kata atau membuat sesuatu jadi sampean enggak perlu khawatir ya sekali lagi ya jadi rezeki sampean itu sudah nunggu satunya lagi makanya nanti tanyakan pastikan ke majikan sampean yang lama ibaratnya boleh enggak saya datang ke agentmu gitu loh untuk memastikan ini prosesnya baik dan benar majikanku sudah nyubungi sampean apa belum lah tanya ke agentnya itu kalau sudah data apa yang kira-kira dibutuhkan ya kayak gitu iya kalau mau nanya apa lagi penjelasan saya sudah cukup saya rasa ada yang mau ditanyakan lagi itu soal tanggalnya aku ngajukan ngajukan surat notis itu mas oke sampean gajian tanggal berapa aku gajian tanggal 25 tanggal 25 terus iya sampean ngajukan notis tanggal tanggal 20 bulan 4 kalau enggak tanggal 20 ya tanggal sekitar sebelum tanggal 20 lah intinya itu bisa enggak mas aku keluar dari sini gitu ya bisa loh oh gitu ya sangat bisa pas harus nanti gajian loh enggak ya sampean akan dihitung dari berapa hari sampean kerja oh gitu enggak satu bulan penuh gitu ya sampean yang notis kecuali sampean dikeluarin sama majikan nah itu sampean dikeluarin diusir hari ini juga majikan bayar sampean oh iya iya berarti aku enggak masalah aku kan rencananya mau itu notis tanggal kalau enggak 19 ya 20 gitu jadi ya seperti itu ya dihitung dari gajian sampe 25 dihitung sampai tanggal sampe keluar itu nah itu berapa per hari iya dan sampe 6 bulan kalau 6 bulan itu ada ada cutinya karena lebih dari 3 bulan sampean bisa dapat cuti cuman cutinya enggak 7 hari cuman berapa hari gitu kan ada cuti oh itu saya saya tadi saya itu uang cuti berapa hari terus uang 100 itu perjalanan terus sama gaji sisa tiket ya mas tiket pulang ke Indonesia dan gaji sisa oh iya itu itu ya makasih ya mas Alhamdulillah lega hati saya mas aku berapa hari ini aduh aku tanya siapa ya soalnya kan aku udah di Indonesia Indonesia udah hampir 10-9 tahunan masih disini lagi baru lagi kesini lagi jadi ya masih merabah info-info jadi jadi ini prinsip ya ini prinsip jadi prinsip kalau sampean sudah break atau interminate dan pulang ke Indonesia karena ketidak cocokan dengan majikan entah di interminate entah break itu kita anggap sebagai sesuatu yang netral untuk catatan di imigrasi bisa dipahami enggak karena peraturannya peraturannya imigrasi itu adalah pulang ke Indonesia bisa dipahami nah yang menjadi masalah itu kan Indonesia nya PT nya karena ada potongan ada hal ini yang belum kelar yang itu yang itu yang dipersoalankan kan di itu di Indonesia nya satu terus yang kedua ketakutannya teman-teman lagi udah ada catatan buruk misalnya break interminate dan semuanya nanti bisa enggak turun itu sekali lagi berfungsi agar supaya teman-teman itu supaya enggak gampang break dan interminate sebenarnya itu hanya dibuat-buat menakut-nakuti kalau peraturannya Hongkong break kontrak ya terminate kontrak pulang Indonesia putus kontrak pulang Indonesia itu sudah peraturan mau balik lagi ya tinggal imigrasi nanti punya kewenangan dan sekali lagi imigrasi imigrasi itu bukan sesuatu yang kejam yang membuat kesan imigrasi kejam dan tidak menurunkan visa itu ucapan-ucapan para-para staff agency yang notabene nya merasa sudah merasa ada pengalaman bisa dipahami jadi secara logika itu dan itu sudah sangat mempengaruhi pesikisnya teman-teman semuanya yang dari Indonesia mau baru mau lama mau apapun akhirnya terus didoktrin untuk harus finish sedangkan kondisi sedangkan kondisi pesikis manusia itu kan beda-beda karakter orang Hongkong kurang pilih mafanya ketika tidak disinkronkan dengan perasaan kita kita itu masih sering dan banyak menggunakan perasaan tidak dibutuhkan perasaan di Hongkong itu di Hongkong itu dibutuhkan wani ngomong gak cocok ngomong bukan dibiem terus dipendam terus nelongso terus kok kayak gini amat ya cari duit gak begitu di Hongkong itu manganku kurang segoku kurang aku njaluk turuku kurang ya weh cuman sekali lagi ketika kita sudah berani ngomong konsekuensinya harus bisa diterima bisa dipahami gak nah ini loh ini yang menjadi dilema iya iya teman-teman itu gak mau kehilangan pekerjaan sekali lagi teman-teman gak mau kehilangan pekerjaan tapi kok nyesek nangati gitu bisa dipahami gak makanya dinaikkan diturunkan dimaju dimundurkan diwolak walik walik apakah sudah benar-benar di rumah tidak ada hutang semua oke ya sudah percoyone ngentikani gustialah sholat istikaroh berdoa mana yang terbaik kasihkan petunjuk buat hambamu ini kasih petunjuk iya karena kita kan masih percaya karena gustialah iya dong sebentar lagi memuat kalau orang hongkong kan saya gak ngerti gustialah nah disitu letak keperbedaan setiap individu walaupun percaya dengan gustialah kan takaran dan kapasitasnya kan beda-beda nah disitu makanya satu hal tidak perlu ada ketakutan tidak perlu ada kekhawatiran yang sampai gak saldo ini kan luar biasa sudah sampai yakinkan ya oke sekarang sudah bisa senyum tadi ngomongnya perembi-perembi memang ngomongnya ke AO jadi sekarang begini gimana-mana ditaruh jebakan Batman loh mas gimana gak puyeng gitu akhirnya akhirnya gak fokus dalam bekerja udah begini loh kalau dia memang mau kasih jebakan jebakan Batman dan apapun itu kalau gustialah masih melindungi sampean kiro-kiro biaya masih selamat lah kita di jalan keluar dari sini kan Alhamdulillah ya mas itu yang harus ada dalam keyakinannya sampean dan kenapa saya kontenin supaya teman-teman yang lain itu juga ngelihat kita itu juga punya keyakinan kita punya kepercayaan selama kita sudah berhati-hati kok yun dilalai panggah kenek ya kan artinya memang kita harus melewati dan menghadapi itu jangan malah khawatir dan lari hidup aja hidup itu kita bisa hidup dan bernafas itu aja sudah masalah bener kita mau menghindar dari masalah manapun kan gak bisa karena kerja Gusti Allah itu gak cuman ngasih tapi kadang ngambil ngambil kenyamanan ngambil kesenangan ngambil kebaikan ngambil juga ada lanek keluarga kita lagi dipundut berarti kan tugasnya Gusti Allah juga ngambil juga kalau itu lagi diambil ya jangan susah pasti akan diberikan hal yang lebih baik cuman kadang-kadang kita itu berpikir selalu kehilangan tidak pernah berpikir apa yang kita dapatkan coba yaitu normalnya manusia iya 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 aku bukan pengajian karena sekarang bukan bukan pengajian ya nanti takutnya aku dianggup pengajian enggak 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 saatnya aku di sini baru juga hitungannya ya baru lah masih 6 bulan enggak sampe udah lama sampe udah lama cuman kadang gedelek aja kaget iya kaget kan di Indonesia juga sudah lama sekali jadi balik lagi seperti yang dulu mentalnya harus dibangun lagi jadi kayak gitu Hongkong ya tetap akan seperti ini ruwet ribet mafa harus manusianya tapi manusianya tapi peraturannya enggak manusianya tapi kalau peraturannya enggak peraturannya jelas clear jadi seperti itu ceritanya sekali lagi wis cukup tidak ada sesuatu yang mau didiskusikan lagi kira-kira sudah yakin ya sudah makasih ya mas tandru rekat sekarang saya melangkah maju bismillah ke akhir yang baru ya mas terus pulang Hindu koordinasi yang baik dengan majikan yang lama ini dan kalau mengakhiri dengan majikan yang ini berusahalah untuk berdamai dengan diri sendiri ya kita keluarnya juga dengan hal yang baik yakin segala sesuatu jadi ya kita harus berdamai kita sudah menginjakkan kaki di Hongkong kita itu sudah dikasih sama Gustiala diizinkan akhirnya bisa berangkat diizinkan kita itu sudah diberikan jalan jadi tolong diberikan jalan itu jangan ditampikkan tapi kalau memang tidak cocok ya sudah jaluk sepurannya kan Gustiala bukan majikan betul betul mas kita tinggal menjalannya kita hanya ini yang kadang-kadang ini yang kadang-kadang sangat tidak disadari sama teman-teman sudah sampai Hongkong bukan berarti tidak ada campur tangan Gustiala doa kita sudah dikabulkan tapi ketika dikabulkan sesuatu hal terjadi lagi ya sudah orang namanya manusia piya dui hati dui perasaan enak seneng enak gak seneng enak napsu enak hasrat ya kan ada kesedihan semuanya campur jadi satu ya betul kita kembalikan lagi ke yang maha kuasa mau dibawa kemana jalan hidup kita berserah di samen juga sudah usaha samen bukan gak usaha dan diem saja buktinya mau nelfon saya ini kan usaha iya sejak dari kemarin ya mas ngeredonin jenengan iya gak apa-apa saya ngerti dan saya saya yang mohon maaf kalau tidak fast respon karena beberapa hari istri gak tahu moodnya swing ya namanya istri moodnya naik burun ini kan gadang-gadang ya kita gak cuman ngadepi teman-teman tapi juga ya kan seperti itu keluarga kan dilihatnya dilihatnya ngomong kayak begini kan kita juga gak ngerti di dalam diri kita ada masalah apa ada sesuatu apa kan semuanya tapi saya mencoba yang terbaik aja supaya saya juga diberikan yang terbaik gitu aja bu eh cukup ya cukup makasih terima kasih terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sekali lagi keep stay tune my youtube channel and see you the next video bye-bye selamat menikmati